Intro Adalah Kolonel KKU Bambang Wijanarko Ajudan Presiden Soekarno pada saat peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia terjadi Ia diminta turut memberikan kesaksian Di depan tim pemeriksa pusat Teperpu Di mana berkas acara pemeriksaan Atas nama Bambang Wijanarko itu Terdapat dalam lampiran buku Soekarno File Kronologi suatu keruntuhan Yang ditulis oleh Antoni Seadik Dikisahkan oleh Bambang Wijanarko Bahwa pada tanggal 23 September 1965 Presiden Soekarno telah memanggil Jenderal Sabur Dan beberapa perwira militer lainnya Untuk memberi perintah Agar mereka menindak segera Jenderal-jenderal yang tidak loyal Selain itu Bambang Wijanarko Juga mengungkapkan Bahwa setelah peristiwa G30 SPKI meletus Dimana setelah Presiden Soekarno Sampai di Lanut Halim Perdana Kusuma Pada tanggal 1 Oktober 1965 Presiden Soekarno bertemu dengan Brigjen Sparjo Yang melaporkan bahwa Kecuali Jenderal Nasution Semua Jenderal telah meninggal Mendengar hal itu Presiden Soekarno menempuk-nempuk bahu Brigjen Sparjo Dan mengatakan Yehib Gutgedaan Kamu telah melaksanakan dengan baik Kenapa Nasution Kok lolos Sementara itu Kesaksian lainnya Yakni menurut keterangan Mayor Bambang Supeno Komandan Batalion Pararider 530 Brawijaya Salah satu pasukan G30 SPKI Mengungkapkan Bahwa pada kesempatan lain Setelah Brigjen Sparjo Membuat laporan tentang Lolosnya Jenderal Nasution Yang kemudian bergabung dengan Pangkostrat Mayor Jenderal Suharto Dan Pangdam Jaya Brigadir Jenderal Umar Wiradi Kusuma Dimana ketiganya akan segera Mempersiapkan pasukannya Untuk suatu operasi penyerangan Kehalim Presiden Soekarno Selain terkejut Juga meluapkan kemarahan Dan menampar Brigjen Sparjo Seraya mengucapkan upatan Serta rasa kesalnya Jenderal Tai Mengapa kita bisa kalah? Dan dengan rasa panik Presiden Soekarno Berencana meninggalkan Halim Untuk pergi ke Jogja Atau Madiun Namun setelah Para penasihatnya Menyarankan Agar sebaiknya Bapak Presiden Pergi ke Bogor saja Dan Presiden Soekarno pun Menurutinya Sebelum tengah malam Sebelum tengah malam Pak Bang Kusrat menilai karena Wilayah Halim Telah dipergunakan Sebagai Basis gerakan 30 September Dan kemungkinan Akan dilakukan penyerangan Dan pembersihan Oleh pasukan Kusrat Maka Jenderal Soeharto Menyarankan demikian Kalau demikian situasinya Sebaiknya Aku segera ke Jogja Kami menyarankan Sebaiknya Bapak Terbang ke panggalan Iswai di Madiun Saya kira dalam Situasi seperti ini Sebaiknya Bapak Presiden Jangan jauh-jauh dari Jakarta Kami kira memang demikian Pak Betul Pak Itulah kesaksian dari Kolonel KKU Bambang Wijanarko Salah seorang Ajudan Presiden Soekarno Dan Mayor Bambang Supeno Komandan Batalion 530 Para Barawijaya Hanya saja Keterangan Bambang Wijanarko Yang terdapat pada Hasil pemeriksaan Teperbu Tim Pemeriksa Pusat Kopkamtip Yang menjadi dasar tulisan Bagi Antoni Dek Tersebut Diragukan kebenarannya Oleh pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lipi Asfi Marwan Adam Oleh karenanya Penilaian kebenaran Atas kesaksian mereka Kami serahkan sepenuhnya Kepada Anda sekalian Sekian Terima Kasih